Sungai Berkabut menjadi salah satu wahana menarik akhir tahun yang diresmikan pemerintah Kota Bandung. Wahana pertama di Indonesia tersebut berada di tengah taman Kandaga Puspa di aliran Sungai Cilaki. Namun warga belum dapat menikmati keunikan sungai ini karena Pemkot Bandung belum merelaksasi fasilitas umum dan masih dalam zona merah. Kota Bandung dikenal sebagai kota tujuan wisata, kota belanja dan kuliner serta inovatif. Kini di kota Bandung telah hadir wahana baru bernama Sungai Berkabut yang berada di taman Kandaga Puspa. Dengan memanfaatkan aliran Sungai Cilaki, sungai dan kolam berkabut ini dibuat sebagai fungsi kolam retensi saat musim hujan. Namun dengan penataan dibuat menarik sebagai salah satu tempat wisata. Yang menarik di kolam ini pun mempunyai fasilitas kabut buatan sehingga menarik bagi para pengunjung untuk menikmatinya. Wali kota Bandung sangat mengapresiasi hadirnya fasilitas umum milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini. Sehingga insya Allah bisa meminimisir banjir di kiri. Yang kedua juga fungsi kebahagiaan tadi. Saya benar-benar memasarkan nanti, walaupun hari ini saya investisikan karena masih COVID-19 tidak dulu dibuka. Tapi ke depan kalau COVID-19 selesai mudah-benah ini bisa menjadi tanam darjian untuk memberikan ruang publik masyarakat Pekerjaan Umum Kota Bandung lebih banyak. Proyek ini merupakan revitalisasi dari tahun 2017 dan menghabiskan dana sebesar 190 juta. Dengan tujuan untuk membuat kebahagiaan bagi warga kota Bandung. Menambah fungsi dari sebuah kawasan gitu ya. Kalau selama ini hanya fungsinya untuk taman saja, kemudian retensi saja. Sekarang ditambah lagi sebagai ruang sosial gitu ya. Ruang sosial, ruang untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun bagi warga dan pengunjung yang ingin menikmati atau melihat keindahan dan keunikan sungai berkebut ini, untuk bersabar dahulu karena pemerintah kota Bandung belum merelaksasi sejumlah tempat termasuk taman kota. Karena saat ini kota Bandung masih dalam status jona merah. Tony Oktora, Bandung Terima kasih telah menonton!